Intro Halo semua, balik lagi di Teo Lutfi Kali ini kita akan bahas tentang 5 Xiaomi keluaran terbaru di harga 2 jutaan Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Yang kelima ada Poco C40 Baru-baru ini Xiaomi resmi merilis ponsel terbarunya yang diberi nama Poco C40 Ponsel ini menggunakan chipset terbaru berkecepatan octa-core 2GHz Yang diperkuat dengan RAM 3GB per 32GB atau RAM 4GB per 64GB Yang masih bisa diperluas dengan microSD Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP Serta 1 kamera depan 5MP Beralik layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,71 inci dengan resolusi HD+. Selain itu, Poco C40 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian belakang ponsel dan sudah memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai super jumbo 6000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Yang keempat ada Redmi 10 5G Baru saja dirilis di Indonesia, Redmi 10 5G menjadi salah satu HP 5G termurah di Indonesia Ponsel ini menggunakan chipset buatan Mediatek yaitu Dimensity 700 dengan fabrikasi 7nm Yang memiliki 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB dan memperinternal hingga 128GB Redmi 10 5G dibekali dengan 2 kamera belakang beresolusi 50MP dan 2MP Serta 1 kamera depan 5MP Pada bagian layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,58 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+, Serta sudah memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 Selain itu, Redmi 10 5G menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Terima kasih telah menonton! Yang ketiga ada Redmi Note 11 Ponsel 2 jutaan ini memiliki banyak sekali keunggulannya Seperti sudah menggunakan chipset tangguh Snapdragon 680 yang dipadukan dengan kapalitas RAM 4GB atau 6GB dan memori internal hingga 128GB Di segi kamera, Redmi Note 11 memiliki 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor Serta 1 kamera depan 13MP Tidak hanya itu, layar ponsel ini sangat jernih terbuat dari panel AMOLED 16,43 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dan sudah terlindung Corning Gorilla Glass 3 Untuk sistem keamanannya, menggunakan pemindai CD jari pada bagian samping dan juga memiliki fitur NFC Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W yang diklaim mampu tulisi penuh dan waktu 60 menit Yang kedua, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W yang diklaim mampu tulisi penuh dan waktu 60 menit Yang kedua, ada Poco M4 Pro Ponsel terbaru dari Xiaomi ini memiliki performa dan kamera yang cukup bagus Poco M4 Pro menggunakan chipset handal Helio G96 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB Dan memori internal hingga 256GB Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP Lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP Serta memiliki satu kamera depan 16MP Tidak hanya itu, layar ponsel ini sangat jernih terbuat dari pada AMOLED 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi 1080x2400 pixel Lanjut, Poco M4 Pro menggunakan sistem keamanan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W yang diklaim memputusisi penuh dalam waktu 58 menit Yang pertama adalah Redmi 10C Ponsel terbaru dari Xiaomi ini memiliki performa dan kamera yang cukup bagus Redmi 10C mengandalkan chipset tangguh Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 3GB atau 4GB dan memori internal hingga 128GB Serta sudah menggunakan sistem Android versi 11 Tidak kalah hebat, ponsel ini punya 2 kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP Yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Dan memiliki satu kamera depan 5MP Selain itu, ponsel ini sudah memiliki fitur NFC dan pemindai sidik jari pada bagian belakang ponsel Di segi layar sangat luas, layar Redmi 10C selebar 6,71 inci dengan resolusi HD+, dan sudah memiliki pelindung layar Corning Gorilla Glass Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Itu dia 5 PS Xiaomi keluaran terbaru di harga Rp 2.000.000 Untuk link pembelian ada di deskripsi, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan share video ini Terima kasih telah menonton!